Om sujud kepada Arya Bakal mati Rasna para mitra Sahabitu Hanya awalokite suara Menyelami rasna para mitra Namo sangyang adi budaya Namo budaya Pemirsa bertemu kembali kita dalam mimbar agama Buddha Bekerja sama dengan MBI Sumatera Utara dan TPRI Pada hari ini kita bertemu kembali dengan satu topik yang sangat menarik Yakni indahnya berdana Tentunya kalau kita berbicara tentang berdana Semua orang bisa melakukan kegiatan ini Orang yang baik bisa berdana Orang yang tidak baik juga bisa berdana Orang yang setelah melakukan perbuatan buruk misalnya korupsi bisa berdana juga Karena ini merupakan hal yang paling mendasar Nah nanti kita akan menilik penjelasan lebih jauh tentang perdana ini Telah hadir di studio bersama kita Satu narasumber yang sangat luar biasa Yakni seorang Biku Bante Itesaka Namo budaya Bante Bante Itesaka ini sudah 10 tahun menjadi Biku Dan saat ini beliau sedang studi jurusan psikologi di UNPRI Bante Tentunya kalau kita berbicara tentang dana Ini sangat umum sekali Bante ya Sangat umum dan sangat mendasar sekali Sebelum nanti saya menanyakan kepada Bante Saya akan mengambil satu kutipan Di dalam kitab suci Yang bernama Iti Utaka Disini dijelaskan demikian Seandainya semua makhluk mengetahui Seperti aku Maksudnya aku disini tata gata Mengetahui tentang manfaat perdana Mereka tidak akan menikmati semua yang mereka miliki Tanpa membaginya dengan makhluk lain Yang membutuhkannya Tidak akan membiarkan noda kekikiran Menggoda dan menetap di dalam batinnya Bahkan jika apa yang mereka miliki Merupakan sedikit makanan terakhir yang dipunyai Mereka tidak akan menikmati Tanpa membaginya Seandainya ada makhluk lain Yang layak untuk mendapatkannya Nah Bante Itesaka dari pernyataan Buddha ini Sangat penting sekali ternyata Berdana ini dilakukan oleh seorang umat Buddha Nah Bagaimana sebenarnya Bante Berdana yang baik Berdasarkan pandangan agama Buddha Bante Sebenarnya berdana itu Salah satu latihan yang sangat mudah Dan paling dasar di dalam agama Buddha Jadi walaupun seseorang itu Tidak perlu Tidak perlu harus memiliki kekayaan yang besar Baru bersedekah atau beramal Berdana Bahkan semua orang pun bisa Yang penting disesuaikan dengan kapasitasnya sendiri Jadi sesuai dengan kemampuan Dan di dalam teori agama Buddha Tidak dipaksakan harus Sebegitu besarnya Yang penting ikhlas dan sesuai dengan kemampuannya Ya jadi Yang paling penting itu adalah Keikhlasan dalam Kebagi Kan dalam masyarakat ini Banyak sekali paham Bahasanya Aduh Saya aja susah Ya saya aja Tidak mau punya duit yang banyak Sehingga mereka menunda Untuk melakukan perbuatan baik Padahal Kalau Buddha menyarankan Tidak harus tunggu kita itu kaya Tidak harus juga kita harus punya materi yang banyak Karena berdana juga bisa dilakukan Sebenarnya juga ada yang non materi Mungkin Banti bisa jelaskan tentang Dana yang bersifat materi dan non materi ini Banti Kalau bersifat non materi itu Bisa seperti nasihat-nasihat Pikiran-pikiran ide kepada teman-teman kita Keluarga yang membutuhkan Atau bisa dengan cara memaafkan kesalahan orang lain Nah itu bisa dikatakan berdana juga Nah apalagi kalau di dalam konteks jalur bodhisattva Nah Buddha Gautama kan sebelum dia jadi sama-sama Buddha Dulu ada 4 asang kya 100 ibu kapa menyempurnakan parami-parami Salah satunya dana parami Nah yang luar biasanya seorang bodhisattva itu menyempurnakan dana parami Atau kesempurnaan dalam berderma ini ada 3 lapisan Nah yang pertama itu adalah dana parami biasa Yang lapisan kedua dana upah parami Lapisan yang ketiga adalah dana paramata parami Nah dana parami yang biasa itu adalah dana eksternal Jadi misalkan beramal uang pakaian obat-obatan dan lain sebagainya Pokoknya materi yang eksternal dari kita Nah itu parami yang biasa Nah yang lebih tinggi dari itu adalah dana upah parami Seorang bodhisattva harus mampu mengorbankan organ internalnya Demi kesempurnaan kedermawanan Nah sebagai contoh kalau di cerita-cerita Jataka itu Ada kisah bodhisattva gotama mendanakan bola matanya Mendanakan dagingnya Mendanakan organ-organ dalam dan lain sebagainya Nah itu dana yang lebih tinggi dari yang lapisan pertama Dan yang paling tinggi adalah dana paramata parami Nah seorang bodhisattva harus mampu mengorbankan nyawanya sendiri Demi kepentingan orang lain Nah itu yang sangat sulit sekali Dan seorang bodhisattva itu harus mampu Melakukan itu dalam sangat banyak kelahiran Sangat banyak kehidupan Nah disini Bante harus menekatkan bahwa Itu adalah berdananya gaya seorang bodhisattva Nah tapi orang-orang biasa Makhluk-makhluk biasa yang bukan bodhisattva Gak usah sampai segencar itu Apalagi sampai mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang lain Nah itu khusus untuk yang tadi itu jalur untuk bodhisattva Karena memang untuk mencapai tataran sama-sama buddha yang paling tinggi itu Butuh segencar itu, sehebat itu Kan banyak dikatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil Nah usaha seorang bodhisattva segitu besarnya Pengorbanannya juga Pokoknya luar biasa usahanya Dan hasilnya adalah Arahata yang paling sempurna sama sambudha Nah jadi kalau Berdana atau bersedekah Beramalnya biasa-biasa saja ya Hasilnya juga biasa-biasa saja Tidak seperti Hasil yang didapatkan oleh pengorbanan bodhisattva Oh jadi ternyata Berdana ini juga ada tingkatannya Bukan hanya di tingkat dasar saja Tapi perkembangan spiritual seseorang itu juga Berdana di level yang lebih tinggi Bahkan yang tertinggi ya Masih juga melakukan praktek dana Cuma kita tadi jangan coba-coba untuk mempraktekkan sesuatu yang tinggi Dengan kapasitas kita yang masih rendah ya Nah ini menarik ini Bante Kalau di dalam ajaran buddha ini kan kita mengerti Tentang berdana itu juga Perlu melihat ladangnya ya Ladangnya itu makin subur Tentunya akan memberikan satu manfaat yang lebih besar Contohnya kalau kita lihat kan Seringkali setiap hari Baik di negara-negara buddhis Atau di apa Dimana ada para bikku Umat-umat itu sering sekali Berdana makanan ya Berdana makanan kepada para bikku Dan makanan minuman Sebenarnya berdana makanan ini Kalau secara buddhis Itu Apa-apa saja manfaat yang bisa diperoleh Bante Bagi seumat itu Itu kan memberikan makanan Berarti memberikan kesehatan Memberikan umur panjang Memberikan rupa yang cantik Atau ganteng Nah jika orang itu Beramal makanan Tentu saja Pahalanya akan kembali ke diri dia sendiri Berupa kekuatan Rupawan Dan juga panjang usia Ya kita misalkan saja Kalau kita kekurangan makanan Dan Susah untuk Beraktifitas Dan juga Umur juga akan pendek Kalau tidak makan Ya 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 Nah mengenai Mengenai ladang Untuk berdana Bante ada suatu cerita Dari Petawatu Disana ada Sering kali Diceritakan mengenai Dewa Indaka Dan Dewa Angkura Nah jadi Dahulu itu Dijaman Buddha Ketika Buddha Gautama Menjalankan Masa wasa yang ketujuh Di surga Tawa Timsa Ada dua orang sosok dewa Indaka dan Angkura Yang datang pertama Jadi ceritanya Di surga Tawa Timsa Itu Buddha Membabarkan Abidama Kalau di alam manusia Itu tiga bulan Kalau di sana Mungkin Mungkin sekitar satu jam Nah jadi Dewa Indaka dan Angkura Itu datang lebih dulu Tapi nanti Seiring berjalannya waktu Ada dewa-dewa lain Brahma-brahma lain Datang Siapa yang kebajikannya Lebih besar Harus Lebih depan Jadi yang lebih kecil Nanti ngalah Mundur satu baris Terus ke belakang Mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi Dan Yang uniknya adalah Dewa Angkura ini Mundur sampai Kalau nggak salah 12 12 atau 14 Yajjana gitu Pokoknya Sekian kilometer Sangat panjang sekali Ngantrinya gitu Nah sedangkan Dewa Indaka Masih tetap di depan Hadapannya Buddha Nah Karena keunikan ini Setelah Buddha Membabarkan Abidama itu Dijelaskan lah Mengenai Jasa kebajikan apa Yang membuat Dewa Indaka itu Bisa tetap Berada dekat Dengan Buddha Dan Dewa Angkura Yang harus Mengalah dengan Dewa-dewa Brahma-brahma lain Yang kekuatan Kebajikannya lebih besar Nah jadi Kehidupan lampau Angkura ini adalah Zaman dahulu Waktu usia Rata-rata manusia itu 100 ribu tahun Eh sorry 10 ribu tahun Nah Dia itu lahir jadi Manusia Berderma Sangat gencar sekali Sekitar 10 ribu tahun itu Entah itu Orang miskin Orang kaya Pedagang Pejabat dan lain sebagainya Siapapun yang datang Ke rumahnya Dikasih derma Semuanya Jadi selama sekitar 10 ribu tahun Tapi sayangnya Pada zaman itu Tidak ada ajaran Buddha Kosong dari sasana Seorang sama-sama Buddha Nah dikatakan Di dalam cerita Tidak ada Satupun orang Yang menerima Dananya Yang menjalankan Pancasila Buddhis Nah jadi Sungguh disayangkan sekali Udah keluar materi Yang sangat besar Dalam kurun Waktu lama itu Tidak ada Yang punya moralitas Yang cukup bagus Nah sedangkan Dewa Indhaka Kebetulan Dia itu Jadi manusia Waktu jaman Buddha Gautama Jadi dia sempat Berdana Setengah sendok nasi Kepada Anurudatera Nah dikarenakan Dia berdananya itu Kepada Anurudatera Yang merupakan Dia itu arahat Anurudatera itu Salah satu Mahasawaka Nah banti jelaskan Sedikit saja Mahasawaka itu Bisa dikatakan Seperti Menteri-menteri Jadi Kalau seorang Presiden itu Dikelilingi oleh Menteri-menteri Seorang sama-sama Buddha Itu dikelilingi oleh Para Mahasawaka Nah jadi Mahasawaka itu Punya Kemampuan spesialnya Masing-masing Seperti halnya Anurudatera itu Unggul di dalam Mata Dewa Mahamogalana Unggul di dalam Kesaktiannya Sariputatera Unggul di dalam Kebijaksanaannya Ada Mahakasapa Unggul dalam Praktik Dutangga Anandatera Unggul di dalam Hafalan Dhamma Bakulatera Unggul di dalam Kesehatan Ada Mahakacayana Dan lain sebagainya Sekitar 80 Mahasawaka Dengan Berbagai Berbagai Kemampuan Spesialnya Oke Ya jadi Sangat luar biasa Ternyata Berdana di Waktu yang tepat Itu akan Menghasilkan Pahala yang juga Perbeda Nah itulah Makanya pentingnya Budha Sasana Yang muncul Nah Bapak ibu Pemirsa sekalian Sekarang Mari kita dengarkan Sebuah lagu Kasih Buddha Yang Disampaikan Oleh Island Sopi Kesuma Ciptaan Bante Sadanyanu Mari kita dengarkan Bersama-sama Bersama-sama Ayo Sayang kita Yang patuh Orang tua Budha Cinta kita Yang laksana Budha Tolong kita Yang laksana Kandama Cinta kasih sang muda, luas tiada batasnya Meski parinibana, muda tetaplah ada Hatiku bahagia, berkat kasih sang muda Ku panjatkan doa, untuk ayah dan bunda Semoga berbahaya, di dalam kasih muda Cinta kasih sang muda, luas tiada batasnya Meski parinibana, muda tetaplah ada Sayang kita, yang patuh orang tua Buda cinta kita, yang hormat ayah bunda Buda tolong kita, yang laksanakan dama Cinta kasih sang muda, luas tiada batasnya Meski parinibana, muda tetaplah ada Hatiku bahagia, berkat kasih sang muda Ku panjatkan doa, untuk ayah dan bunda Semoga berbahaya, di dalam kasih muda Cinta kasih sang muda, luas tiada batasnya Meski parinibana, muda tetaplah ada Cinta kasih sang muda, luas tiada batasnya Meski parinibana, muda tetaplah ada Ya baik, pemirsa Kita lanjutkan perbincangan Kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini Tentang indahnya berdana Pemirsa juga dapat bertanya Melalui interaktif 08116100386 Nah bantik kita lanjutkan tentang berdana ini Tentunya dana juga perlu dilakukan pada waktu yang tepat Nah disini saya akan bacakan apa yang dinyatakan Di dalam kitab suci Ada lima macam dana yang tepat pada waktunya Apakah kelima hal itu Seseorang berdana kepada orang yang baru saja tiba Kepada orang yang akan bepergian Kepada orang sakit Pada saat makanan sukar didapat Dan panen pertama dari ladang dan kebun Didanakan kepada para bijaksana Ini Bante bisa menjelaskan makna dari kelima hal ini Bante Ya secara logika saja Misalkan seseorang yang sudah kenyang Dikasih makanan tentu saja kurang bermanfaat Ya lebih bermanfaat ketika orang itu kehausan Nah dia dapat air Itu sangat tepat sekali Dan juga di dalam kebiasaan tradisi buddhis Biasanya menjelang anggota sangga Ingin menjalankan masa wasa Nah itu biasanya dimanfaatkan oleh Umat-umat Buddha untuk memberikan Catu pacaya Jadi misalkan kebutuhan-kebutuhan Perlengkapan mandi Juba dan lain sebagainya Dan nanti setelah Para biksu sangga selesai menjalankan Tiga bulan masa wasa Nah tibalah saatnya bulan katina Nah disitu juga Para umat Buddha Biasanya Mendermakan Juba Perlengkapan-perlengkapan lainnya Karena Dipandang pada saat itulah Waktu yang tepat Untuk berdana kepada sangga Dan juga di dalam tradisi Sudah ribuan tahun juga Kebiasaan tersebut dilakukan Jadi artinya Berdana nanti pada saat Bulan katina Misalnya seorang umat berdana Juba Di airing katina itu Sama berdana di waktu-waktu lain Di airing biasa Itu berbeda berdaya Hasil yang diperoleh Dapat kebajikan Pahal kebajikan ya Tetap dapat Tapi mungkin Kalau di dalam Bulan katina Atau menjelang Seorang biku Memasuki masa wasa itu Dipandang Lebih sesuai aja Karena kan ada Sebagian biku itu Menjalankan wasa Di tempat yang jauh Dari kota Dari banyak Rumah-rumah warga Sehingga Ya dia lah yang Istilahnya Sangat membutuhkan Jadi misalkan Kalau Seorang biku Menjalankan masa wasa Di daerah Pedesaan terpencil Tapi kalau dia tidak dapat Kebutuhan-kebutuhan Yang Apa yang bisa menunjangnya Dia akan kesusahan Selama tiga bulan itu Jadi Dipandang Dipandang Sangat sesuai lah Waktu sebelum Biku Sangga Memasuki masa wasa Untuk berdana Perlengkapan-perlengkapan Nah Apa sebenarnya Kalau orang seperti ini Karena kan kita mengenal Dalam ajam buddha ini Hidup ini bukan sekali ya Kehidupan sekarang Juga kehidupan yang akan datang Itu akibat-akibat Dari kekikiran itu apa Nah Kalau di dalam Para bawah sutta Atau Kotba buddha Mengenai sebab kejatuhan Salah satu poinnya itu Ada membahas Jika seseorang yang kaya raya Makan makanannya sendiri Dalam arti kata Dia menikmati kemewahannya Menikmati kekayaannya sendiri Tanpa membaginya kepada orang lain Nah Misalkan kita analisis Misalkan ada seorang bos besar gitu Bos besar dia punya kekayaan yang luar biasa Tapi Orang-orang sekitarnya Bawahan-bawahannya Tidak Tidak suka dibagi Ya anggaplah misalkan Ditraktir makanan yang sederhana Atau sekurang-kurangnya Dia selayaknya Membagi ke keluarga intinya Misalkan ada Anak Kakek nenek Pasangan hidupnya Kalau sampai dia Tetap kikir Bahkan ke Circle terdekatnya Keluarganya Bahwa bukan tidak mungkin ya Tidak disukai oleh circlenya Ya bukan tidak mungkin Ada kesempatan Dijatuhkan Atau Tidak didukung lagi Oleh bawahannya Berusaha disingkirkan Dengan orang yang dipandang Lebih baik Lebih pantas Lebih dermawan Nah tentu saja Termasuk bantai sendiri juga Tidak suka dengan orang yang kikir Kalau disurvey Seratus orang Seribu orang Ya bantai yakin juga Mayoritas orang Lebih suka dengan Orang yang dermawan Murah hati Iya Jadi kalau kekikiran itu Pertama yang nyata adalah Tidak pasti Pasti tidak disukai Dalam banyak Kondisi ya Apalagi kalau Misalnya Apa Kalau diajak makan Teraktif Selalu aja dia mau Diteraktif Tidak pernah teraktif Tidak suka berbagi Untuk Bahkan untuk Sanak keluarganya Tidak mau menolong Ini dampaknya Pasti negatif Dan juga pasti ada dampak Kidupan akan datang Bantai Ya tentu saja Karena pikir ini Biasanya dampak akan datang Bagaimana kondisinya Ya tentu saja Di dalam Julakama Wibanggasuta Itu ada dikatakan Jika seorang itu Gemar berdana Ini bantai intinya saja Yang gak hafal mati semuanya Jadi kalau orang itu Gemar berdana Sedekah Entah itu makanan Pakaian obat-obatan Dan lain sebagainya Ya jika Karma kondisinya itu Karmanya itu matang Bisa Melahirkan dia di alam yang bahagia Alam surga Misalkan dia kembali lagi Ke alam manusia Karena Karma kebiasaan Berdana Beramalnya itu Ya dia akan Menjadi orang yang kaya raya Ya Kalau Akibat dari kekikiran Bisa saja Menjadi manusia yang Serba kekurangan Jadi susah mendapatkan rejeki Misalkan kekurang Sejahtera Atau mungkin Dia melakukan suatu usaha Kira usaha apalah Tapi Susah mendapatkan profit yang besar Artinya Kita lihat Kenapa di dunia ini Ada orang yang Yang hidupnya itu Makmur sekali ya Kekayaannya itu banyak Ini Penyebab utama Paling utama itu adalah Ya karena dia memang Suka memberi Suka berbagi Ditambah dengan Usaha yang dia lakukan saat ini Karena kita lihat juga banyak kan Orang kerja mati-matian loh Dari pagi Sampai malam Banting tulang Tapi Kehidupannya ya Begitu-begitu saja Dan Lebih condong Sulit sekali Ini Salah satu penyebabnya Kurangnya Berbagi itu Bante ya Berbagi Terhadap Sesama yang lain ya Seperti itu Sebenarnya kalau Dia itu kikir Atau pelit Tapi sekurang-kurangnya Jangan sampai melanggar Sila kedua dalam Pancasila Buddhis Yaitu pencurian Kalau akibat dari Pencurian itu berbuah Bahkan kebalikannya Kebalikan dari orang Kaya raya Bisa Benar-benar Jatuh miskin Atau gampang kecurian Ya karena dia Dikitupkan langkah Paunya pernah mencuri Dan juga di dalam Agama Buddha itu Khususnya di dalam Abhidhamma Pitaka Di sana itu dijelaskan Bahwa Jangan pikir Satu kali mencuri itu Nanti akan menghasilkan Satu kehidupan yang akan datang Yang jelek Misalkan Manusia yang miskin itu Tapi di dalam Satu kali Perbuatan buruk Mencuri itu Ada banyak sekali Pikiran yang timbul lenyap Dalam satu action itu Jadi di dalam Abhidhamma Dalam satu detik itu ada Lebih dari ratusan juta Pikiran yang timbul lenyap Timbul lenyap Timbul lenyap Jadi di dalam Satu Satu item pikiran Yang sangat banyak Di dalam satu detik itu Ada tujuh jawana Di dalam Masing-masing jawana itu Ada cetananya Nah Itu aja dalam satu detik Bayangkan jika Seorang itu Melakukan aksi pencurian Anggaplah Lima menit Sepuluh menit Lima belas menit Dua puluh menit Berapa banyak Benih-benih Kejahatan yang sudah Dia tanam Dan kalau berbuah Punya kesempatan Kondisi yang tepat itu Bukan cuma Satu kehidupan miskin Bisa aja Puluhan Ratusan Ratusan ribu Mungkin Bisa saja Jutaan kelahiran Susah terus Dengan catatan Kalau Karma buruknya itu Punya kondisi yang tepat Untuk berbuah Tapi kalau Dia tidak punya Kondisi yang tepat Ya tidak berbuah Nah ini makanya Harus betul-betul Waspada ya Kalau apalagi Kalau dia tidak Menyadari Kesalahan yang Dia lakukan Tidak ada penyesalan Tidak bertobat Dan memperbaiki diri Ini bisa Perkepanjangan Tadi Buahnya itu bisa Dalam banyak kehidupan Terus Mengalir Dalam Berdana Atau beramal juga Mungkin Ada orang yang Beramalnya itu Satu kali Tapi dia Mungkin dia mendapatkan Kelahiran yang bagus Di alam manusia Atau alam dewa itu Dalam banyak lahiran Karena memang Dalam proses Aksi berdana Beramalnya itu Tentu saja Dalam hitungan menit Atau mungkin Kalau dia punya Kebiasaan beramal Seminggu sekali Sebulan sekali Atau mungkin Ada yang setiap hari Beramal Itu semakin bagus Semakin kuat Karma baiknya itu Semakin kuat Semakin dijadikan Kebiasaan akan Semakin kuat Jadi kemungkinan Dia lahir di alam yang Bahagia Alam manusia Atau alam dewa Semakin besar Dan Kesejahteraannya itu Semakin langgang Nah Di Sutta Ada diceritakan juga Tentang Seorang Rumah tangga Dia setelah Mengerti Dharma Dia suka Berbuat baik Berdana Tapi dia juga Suka mengajak Orang lain Untuk juga Berbuat baik Selalu mengajak Teman-teman Ayo ada kesempatan Buat baik Dan ini sering dilakukan Dalam kehidupannya Nah Disana dijelaskan Bahkan dia Sebelum meninggal Itu Istananya Di alam surga Sudah ada Menanti Dia untuk Terlahir disana Nah Satu ketika Yang Arya Moghalana Kan pergi Kesana Untuk melihat-lihat Ini kok istananya Kosong Siapa pemiliknya Lalu Lalu Bertanya Kepada Buddha Oh pemiliknya Rumah tangga ini Ini bisa seperti ini Bante ya Bahkan ya Bahkan orang yang masih hidup Istananya Di alam surga itu Sudah ada Karena Besarnya kebajikan Yang dilakukan Oleh seseorang Iya Benar Ada cerita demikian Dan ada satu cerita lagi Di jaman Buddha itu Mungkin Ibu bapak Pemirsa di rumah Atau mungkin Romo juga Tahu tentang Anatta Pindika Nah Itu Salah satu Saudagar kaya raya Di Kota Sawati Kota Di jaman Buddha Nah itu Saudagar kaya Yang menyumbang Wihara Jetawana Dimana Buddha Gotama itu Setengah dari wasanya Kan Buddha ada 45 masa wasa Setengahnya itu Dijalani di Kota Sawati Kalau enggak di Wihara Jetawana Di Wihara Pubarama Jadi di Wihara Jetawana Itu kira-kira Sekitar 23 atau 22 wasa Buddha menjalankan Wasanya disitu Nah jadi Sangat banyak sekali Suta-suta Kotba-kotba Yang Buddha babarkan Di Wihara Jetawana itu Nah Anatta Pindika ini Salah satu dari Mahasawaka Yang tadi Bante Ceritakan itu Di awal-awal Nah kalau presiden Dikelilingi oleh Menteri-menteri Sama-sama Buddha Dikelilingi oleh Mahasawaka Nah Mahasawaka itu Enggak harus biku Kan di dalam Sekitar 80 Mahasawaka Di jaman Buddha Gotama Ada Sebagian biku Sebagian bikuni Sebagian Upasaka Dan sebagian Upasika Anatta Pindika ini Walaupun perumah tangga Dia tidak berjubah Tapi Salah satu dari Mahasawaka Nah Juga Yang spesialnya lagi Walaupun Anatta Pindika itu Seorang perumah tangga Dia berhasil Mencapai Kesucian Sotapana Besar sekali Kebajikannya Ya tentu Bahkan di dalam cerita Dikatakan Ada beberapa orang Yang jasa kebajikan Itu sangat besar Di antaranya Anatta Pindika Wisaka Dan ada satu lagi Malika Malika Istrinya Jenderal Bandula Yang dia Mendanakan Juga Juga Mahalata Men support Men support Sepenuhnya Para petapa Dalam melakukan Apa Pertapaannya Mereka Men support Kebutuhan-kebutuhan Hidup mereka Dengan berdana Setiap hari Ini satu Hal yang sangat Luar biasa Kebajikan Yang mereka Kumpulkan Makanya Pantas Mereka itu Menjadi Penyokong-penyokong Yang luar biasa Ya Bante juga Mau menjelaskan Mengenai Anatta Pindika ini Untuk Menjadi Anatta Pindika Dan Wisaka itu Butuh Kebajikan Besar juga Karena kan Mereka itu Dapat gelar Eta Daga Dari Buddha Gautama Nah Para Mahasawaka ini Istilahnya Dapat Rejeki itu Gelar itu Bukan jatuh dari Langit Ada Kehidupan Kehidupan Lampau nya Dia Membuat Kebajikan Sehingga bisa Dapat gelar itu Nah demikian pula Anatta Pindika itu Harus ada 100 ribu Kapa Penyempurnaan Paramiah Untuk jadi Yang seperti itu Demikian pula Yang tadi Bante ceritakan Kayak Maha Kasapa Mogalana Sariputa Anurudatera Nah khusus Untuk Mogalana Dan Sariputa Itu lebih Panjang Lagi Mereka Membutuhkan Satu Asang Kea Satu Asang Kea Satu Sibuk Apa Penyempurnaan Parami Kebajikan Kebajikan Untuk Nyampe Jadi Satu Kehidupan Di Jaman Budha Yang Punya Gelar Seperti Itu Jadi Jadi Ada Proses Panjang Background Story Untuk Jadi Sesosok Kayak Anata Pindika Wisaka Mogalana Sariputa Apalagi Lebih Panjang Lagi Jadi Mereka Sudah Melakukan Perbuatan Baik Yang Sangat Lama Dengan Penuh Keyakinan Maka Bisa Menjadi Seperti Itu Kembali Tentang Perdana Ini Kalau Di Dalam Nidikanda Suta Juga Dijelaskan Tentang Penimbunan Jasa-jasa Kebajikan Budha Menjelaskan Di sana Penting Sekali Menanam Jasa Kebajikan Karena Segala Berkah Dari Kebajikan Itu Bisa Dipoleh Dalam Kehidupan Sekarang Dan Kehidupan Bahkan Bukan Hanya Mendapat Berkah Keberuntungan Tapi Berkah Seseorang Disukai Mempunyai Posisi Kedudukan Dan lain Bahkan Mencapai Seorang Samyak 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 Budha Pun Juga Itu Karena Jasa-jasa Kebajikan Jadi Jasa Kebajikan Ini Memang Sangat Penting Dilakukan Salah Satunya Itu Dalam Bentuk Praktek Yang Paling Mendasar Yaitu Berdana Itu Sendiri Makanya Kenapa Kita Harus Mencoba Membiasakan Diri Untuk Bisa Melaksanakan Dana Cara yang Paling mudah Untuk Bisa Orang Itu Punya Kebiasaan Membentuk Karma Kebiasaan Untuk Berdana Ini Sehingga Dia Terus Terdorong Baik Dalam Keadaan Senang Ataupun Susah Tetap Berdana Karena Orang Sukanya Kalau Lagi Senang Aja Mau Berdana Tapi Kalau Lagi Susah Enggak Mau Berdana Bagaimana Supaya Bisa Konsisten Ini Nah Kalau Dalam Yang Bante Praktikan Sendiri Bante Itu Sebenarnya Ada Rutinitas Berderma Juga Jadi Walaupun Saya Anggota Sangga Tapi Secara Berkala Saya ada Beramal Juga Ke Beberapa Kelompok Sangga Dengan Istilahnya Dengan Uang Pribadi Jadi Tetap Saya Ada Berdana Kepada Sangga Nah Salah Satu Yang Bisa Memotivasi Adalah Seseorang Itu Harus Merenungkan Sifat Kebajikan Ini Jadi Jasa Kebajikan Yang Dilakukan Ini Tidak Mungkin Berhianat Jadi Misalkan Anak Kandung Aja Masih Ada Kemungkinan Berhianat Kepada Orang Tuanya Lalu Ada Cerita Juga Ayah Kandung Ibu Kandung Yang Istilahnya Mensolimi Anaknya Atau Teman Sahabat Berhianat Nah Tapi Jasa Kebajikan Sifatnya Itu Adalah Mustahil Berhianat Misalkan Romo Terlahir Di Alam Manusia Di Alam Dewa Di Alam Brahma Atau Bahkan Mohon maaf Kalau Romo Lahir Di Alam Yang Menderita Sifat Dari Jasa Kebajikan Itu Pasti Mendukung Jadi Sebagai Contoh Kalau Makhluk Yang Kurang Beruntung Lahir Di Alam Binatang Nah Kita Piharannya Orang Kaya Mereka Fasilitasnya Banyak Tempat Tinggal Enak Makan Enak Tidur Enak Bahkan Diajak Jalan Jalan Naik Pesawat Dan Sebagainya Itu Istilahnya Pahala Yang Seperti Itu Walaupun Dia Dalam Fisik Binatang Itu Keistimewan Seperti Itu Pasti Karena Kebajikan Tidak Mungkin Enggak Jadi Sifat Kebajikan Itu Adalah Tidak Mungkin Menghianati Orang Yang Membuatnya Jadi Layak Untuk Dilakukan Terus Menerus Sesering Mungkin Berkelanjutan Kalau Orang Itu Mengerti Sifat Kebajikan Ini Pasti Inilah Harta Saya Inilah Kebajikan Yang Tidak Mungkin Meninggalkan Saya Pasti Akan Membantu Saya Dan Mustahil Berhianat Nah Dengan Perbenungan Seperti Itu Yang Bantai Rasakan Sendiri Termotivasi Terus Jadi Rasanya Justru Kalau Enggak Beramal Enggak Sedekah Itu Rasanya Ada Yang Kurang Nah Itu Sikol Dari Pengalaman Bantai Pribadi Baik Pemirsa Pemirsa Bisa Bisa Bertanya Juga Di Interaktif 0811 61 00 386 Ya Mari Kita Dengarkan Saat Ini Lagu Ku Bersyukur Dan Bahagia Oleh Teresa Depinagan Ciptaan Lin Cahya Niti Tidak Tidak Nyalakan lilin dan dupa Ku bersujud di hadapanmu Lungan parita mentumah Alungan nada indah dan syadu Melah tunang air nama padam Sembilir angin menerpah Tenang dan damai ku rasa Sabisata bawan tusuk kita tak Ku bersyukur dan bahagia Memiliki keluarga yang harmonis Ku bersyukur dan bahagia Karena terlahir di warga mudi Ku bersyukur dan bahagia Memiliki karma baik Untuk mengenalmu ku bersyukur Tidak bahagia Karena dapat belajar Dalammu Terima kasih 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 Bahagia Tentunya Tentunya kalau kita Bicara tentang perdana ini Berdana kepada seorang individu Misalnya berdana kepada seorang Biku Dengan berdana dengan komunitas Biku Yang disebut dengan sangga Itu Pasti berbeda Nah Bante ini perbedaannya apa sih sebenarnya Kalau kita berdana kepada individu Biku Sama sangga Bante jelaskan Bante jelaskan dengan cerita di jaman buddha Jadi dahulu di zaman Buddha sekitar 2.500 tahun yang lalu Ada seseorang bibinya Siddhartha Gautama sendiri Itu namanya Maha Pajapati Nah Maha Pajapati ini hendak beramal jubah kepada Buddha Berdana kain kepada Buddha Nah tapi Buddha menolaknya tiga kali Waktu action yang pertamanya mau berdana Buddha bilang danakanlah kepada Sanggha Nah Maha Pajapati pada saat itu belum engah gitu Dia mau berdana lagi tetap berdana lagi Yang kedua Buddha nolak juga Danakanlah kepada Sanggha Nah itu demikian pula yang ketiga kalinya Maha Pajapati hendak beramal bersedekah jubah kepada Buddha Buddha nolak juga Berdana lah kepada Sanggha kata Buddha Nah dikarenakan jika berdana kepada Sanggha Berarti Buddha ada di dalamnya Termasuk di dalam Sanggha Nah jika seseorang itu hanya beramal kepada satu individu orang Berarti benar-benar tergantung moralitas satu orang itu Kalau moralitas orang itu jelek nanti buahnya kecil Kalau moralitas orang itu bagus nanti buahnya akan besar juga Nah jika berdana kepada Sanggha itu Kepada komunitas pasti besar Karena tentu saja di dalam Sanggha kan istilahnya Apalagi di zaman Buddha ada Sari Putatera, Mughalanda dan lain sebagainya Dan banyak sekali orang-orang yang punya parami besar di dalam Sanggha itu Jadi tentu saja pahala yang dihasilkan akan jauh lebih besar Artinya memang Sanggha ini adalah komunitas Baik yang masih berlatih maupun juga komunitas para area Sanggha Juga pada masa Sanggha pada masa lalu sekarang dan akan datang Jadi seperti kayak lautan kebajikan ini ya Yang sangat besar sekali ketika jadi kita buat baik di sana Makanya akan menghasilkan pahala bajik yang sangat besar sekali Nah Bante, ada satu hal yang menarik di sini Jadi di masa zaman Buddha itu Ada seorang, bukan umat Sebenarnya ada seseorang yang tinggal bahkan dekat dengan wiara Namanya Cunda ya Beliau profesinya sebagai penjaga babi Dia gak pernah berdana kepada Biku Sanggha Bahkan juga menghina Sanggha Dan langsung kelihatan dampak akibatnya Bante ya Mungkin Bante bisa jelaskan tentang hal ini Di zaman Buddha perlu diketahui bahwa ada banyak nama Cunda Adiknya Sari Putatera yang beliau jadi arahat Adiknya Sari Putatera ada namanya Cunda juga Lalu yang mendanakan makanan terakhir sebelum Buddha wafat Itu namanya Cunda juga Tapi itu Cunda Pandai Besi Nah yang tadi Romo katakan ini adalah Cunda Penjagal Babi Nah kebetulan Cunda Penjagal Babi ini rumahnya Bersebelahan dengan wihara Jetawana Yang tadi Bante ceritakan wihara di mana Buddha itu sering menjalankan wasa di situ Nah di kota Sawati ini benar-benar sangat beruntung sekali Jadi dengan banyaknya sama-sama Buddha Gotama melakukan wasa di kota Sawati Tentu saja ada banyak Biku pengikutnya yang setiap hari itu pindah patah Jadi setiap hari banyak sekali Biku ratusan atau bahkan ribuan itu keliling setiap pagi itu mencari derma makanan Pastinya melewati di depan rumah Cunda itu Nah tapi sayangnya karena Cunda ini gagal di dalam keyakinan Dia tidak ada keyakinan terhadap pahala dari berdana itu Sehingga kesempatan emas ini terlewat begitu saja Jadi selama bertahun-tahun belasan atau mungkin puluhan tahun itu Enggak pernah dia mendanakan satu sendok nasi pun kepada Biku yang lewat Bahkan satu tangkai bunga pun dia belum pernah mendanakan Nah padahal di sebelah wihara Jetawana Dan tadi Bante sebutkan bahwa di wihara Jetawana Buddha sangat sering berkotbah di situ Nah jadi kesempatan emas sudah terlahir sebagai manusia Panca Indrawi sehat Lalu lahir di jaman Buddha masih ada bahkan Tapi karena gagal di dalam keyakinan Kesempatan emas itu terlewat begitu saja Nah jika saja Cunda itu bisa memanfaatkan kesempatannya Berdana sekali saja kepada Buddha Gotama Pahalanya luar biasa besar sekali Nah itulah jadi di jaman kemasan Buddha Sasana Di jaman Buddha itu Tidak semua orang itu menjadi istilahnya Memanfaatkan kesempatannya itu dengan bagus Ada juga orang-orang yang gagal memanfaatkan kesempatan emas ini Nah jadi akibatnya dia terlahir di alam yang rendah Bante ya Karena tidak tahu menggunakan manfaat yang sangat luar biasa sekali Yang telah ada sebenarnya Nah Bante saya akan bacakan satu kutipan lagi di dalam Suta disebutkan demikian Bante Tentang manfaat berdana Apakah mungkin Bante untuk melihat hasil yang nyata dari kemurahan hati Pak Gawam menjawab Ya mungkin saja untuk melihat hasil yang nyata dari kemurahan hati Si pemberi orang yang murah hati akan disukai dan dihargai oleh orang banyak Seperti tadi Bante katakan ya Ini adalah hasil yang nyata dari kemurahan hati Kebaikan dan kebijaksanaan akan mengikutinya Ini adalah hasil yang nyata dari kemurahan hati Nama baik akan tersebar luas Ini juga adalah hasil yang nyata dari kemurahan hati Lagi kepada siapapun ia berkunjung Apakah itu orang suci, brahmana, puma tangga Ataupun petapa Ia akan datang dengan penuh rasa percaya diri Dan tanpa kesukaran Ini adalah hasil yang nyata dari kemurahan hati Akhirnya si pemberi orang yang murah hati Sesudah meninggal akan terlahir kembali di alam surga Inilah hasil yang akan terlihat setelah kehidupan ini Jadi banyak sekali ternyata manfaat-manfaat dari kemurahan hati Yaitu yang berbagi itu sendiri Bante dalam kehidupan sekarang Dan bahkan juga dalam kehidupan yang akan datang Nah Bante di penghujung pembicaraan kita ini Mungkin Bante bisa memberikan satu closing statement Tentang indahnya berdana pada kesempatan ini Bante Ya Bante akan menutup dengan memberikan Mirip seperti tadi sebenarnya indahnya berdana ini Jadi harta yang dikorbankan untuk sedekah beramal Walaupun mungkin cukup besar bagi kita Tapi percayalah dan yakinlah Bahwa jasa kebajikan yang dihasilkan itu Pasti mendukung kita Pasti akan membantu kita dalam kondisi apapun Seperti seorang sahabat sejati yang tidak mungkin berhianat kepada kita Jadi ikhlaskan dalam beramal itu seikhlas mungkin Karena kalau kita menyesali, kita beramal, kita menyesal Justru akan membuat pahalanya jadi cacat Nah jadi dengan merenungkan sifat kebajikan itu Yang pasti akan mendukung kita Jasa kebajikan, pahalanya tidak mungkin berhianat Maka dengan sendirinya kita akan secara gampang Secara ikhlas untuk beramal, untuk bersedekah Ya sungguh indah ya Bapak Ibu sekalian Tentang berdana ini Maka penting sekali kita sebagai umat buddha Meyakini tentang manfaat berdana Kita lakukan selagi kita bisa Dan kita bersemangat untuk melakukan Pembuatan bajik ini Karena berkahnya Seperti Bante yang dikatakan Tidak akan pernah mengkhianati si pelakunya Demikian Pemirsa sekalian Bincang-bincang kita Tentang indahnya berdana pada kesempatan yang bahagia ini Terima kasih Bante Mari kita tutup dengan salam dalam dama Namo sang yang adibudaya Namo budaya Om sujud kepada Arya Bakal mati Prasna parah mitra Saat itu Hanya awalokite suara Menyelami Prasna parah Terima kasih telah menonton!